Lagi internasional ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi barometer teman yang bercinta masyarakat juga Oke, udah? Oke, doa air ini hari ini mengisi acara di Sarina, ini the first time atau sudah sering? First time sih, first time buat Iki dan Ido, tapi YouTube Music Night ini udah jalan ke-6, mudah-mudahan programnya panjang dan menunjukkan wadah untuk para musisi di Indonesia tentunya, pada para musisi yang tidak panjang Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan musik ini juga panjang untuk program-programnya dan untuk YouTube Premiumnya juga ya Melihat tadi, fans menikmati nyanyian terakhir di... Nah, itu menjadi beban banget bagi jenai video pengisi terakhir ya Penutup banget Jadi, alhamdulillah teman-teman kadu RL yang udah hadir tuh suruh, apa namanya, datang dan meramaikan acara ini untuk memberikan support Jadi, alhamdulillah kita bisa menampilkan yang terbaik dan memberikan apa namanya... Kesan yang... Kesan yang... Kesan yang... Alhamdulillah... Alhamdulillah, YouTube Music Night juga sendiri, senang banget bagaimana ini Oke... Dan banyak juga yang hujan, dan alhamdulillah itulah warnanya ya, alhamdulillah kata Kojimi, itu untung ada yang komen dan ada yang merahatnya ya Kalau memang gak ada yang komen, itu udah bahaya, katanya itu Kalau begitu negatif, itu nikmatin aja, suatu proses katanya gitu Apa rasulullah? Senang banget kalau memang mereka itu yang ada support yang positif ya, udah kembalinya, mereka juga yang positif dan menjadinya Ya, buat yang komen-komen negatif, mudah-mudahan nanti tergerak katanya oke... Bukan menonton, Pak Adi Belum kenal, makan asli Tapi udah kebel, belum bisa sama haters Dan ini... Insya Allah... Insya Allah ya... Ini tuh, sahabat kalian ini abel banget di... Kalesti Boleh sedikit... Gimana? Kalesti di... Penyanyi dangdut akhirnya ada yang mejeng di Times Square New York Oh itu... Belum lihat sih Mesti... Pokoknya kita doain aja, bisa membawa musik dangdut yang ke jisang yang lebih... lagi internasional insyaallah mudah-mudahan bisa jadi apa namanya barometer temen yang cinta masing-masing juga jadi transenter lah buat temen-temen para posisinya, lalaupun itu kalian ingin ikutin di Jack Lasty juga siang yang pengen fotonya dipajang di New York New York itu banyak iklan-iklan ya mudah-mudahan kalau memang ada momen dengan sepatan insyaallah kalau ada rezekinya kenapa ya mungkin semua orang semua posisi yang di Indonesia mungkin pengen lah dipublish dari luar tapi untuk Ikido ini sendiri kan sebelumnya kan sempat jadi nge-host ya di salah satu program itu sendiri so far ini setelah tidak lagi kesibukannya apa sih apakah ada next program lagi untuk jadi hosting atau seperti apa nih Alhamdulillah kesibukan kita lumayan padat juga karena memang ada momen siapkan untuk syukur terbaru kita judulnya saudara kemarin baru selesai syuting video clip dan hal-hal itu juga sempatnya nge-gym karena memang kita menjaga badan itu karena untuk brand itu tetap awet sama kita tapi untuk lagu terbaru sendiri lagu terbaru abis bikin video clip bercitakan tentang apa kalau untuk itu Alhamdulillah jendernya ada sedikit berbeda lebih asyik lagi daripada kembalapadaku ya insyaallah bisa menunjang dari yang sebelumnya kemarin kembalapadaku 2 kan bentuk musiknya gitu dambut enggak apa-apa enggak jadi bingung kan mereka nah ini yang kedua ini juga sayonara judulnya yang membuat orang mereka juga bingung lagi bingung lagi jadi ceritanya sedikit ceritanya ini adalah seseorang perempuan yang ingin kembali tapi kita sudah bosen udah lah lu kemarin dikejar gak mau sekarang kita udah putar balik lu ngejar yaudah goodbye saya bye-bye ada kisahnya mas ya rilet banget lah yaudah ya oke teman-teman terima kasih banyak ya tapi Ki mungkin buat lu nih mungkin update dong minta pendapatnya mantan udah punya voucher udah dipublish lu kapan publish? ah kalau kita gak publish langsung jor nanti nikah insya Allah gimana reaksi tau akan reaksi akan apa nih mantan sudah punya voucher kita bisa mendapatkan yang terbaik aja untuk mereka yang terbaik dari yang sebelumnya dan terbaik juga untuk Syaki pastinya ada cerita gak sih sebelum kedekatan atau tidak tahu tidak pernah curhat atau Mama Isda yang cerit soal itu gak ada gak ada sama sekali dan itu juga gak terlalu ngambil ekor dan semua jadi ya tidak punya pidukan masing-masing ya sudah tinggal lagi kita fokus ke apa aja oke bicara soal Syaki ya artinya kan one day mungkin Nadia akan menikah apa sih dari lu mungkin next stepfathernya buat Syaki sendiri apa ada kriteria gak sih? ada kalau itu untuk seleranya masing-masing mereka yang menjalankan dan bisa juga kita bilang kamu harus cari orang yang begini-begini karena Iki juga belum tentu jauh lebih baik dari yang dia punya ya karena memang ya kita punya kehidupan masing-masing kita punya jalannya masing-masing tapi kalau untuk anak masalah anak ya sama prioritas sama-sama kalau lu kapan publish dong? kalau publish insyaallah eh ini aja insyaallah mau nikah juga kapan? insyaallah kapan? tahun ini pokoknya nanti di ada instagram atau youtube dua air production jangan kan live siaran langsung terima kasih